Sejumlah tambang galian C yang diduga ilegal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ditutup paksa oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penertiban tambang galian C ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bersama petugas Satpol PP Toraja Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Tomi Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tomi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, ada berapa lokasi tambang galian C ilegal yang ditertibkan oleh petugas? Baik, Medan Tribunas, sebelumnya saya jelaskan bahwa saat ini di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, marak terjadi atau berlangsung aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah beberapa kali memberikan teguran kepada para penambang. Teguran itu dengan turun secara langsung ke lokasi tambang dan juga teguran secara tertulis. Namun, teguran dari Dinas Lingkungan Hidup ini nampaknya tidak diindahkan oleh para penambang. Sehingga pada Jumat tadi, Jumat Siang tadi, Dinas Lingkungan Hidup dibantu petugas Satpol PP turun ke empat lokasi tambang galian C untuk melakukan penerbitban. Ada empat lokasi yang didatangi oleh petugas. Pertama di Kandeyapi, Kecamatan Tikala, kemudian di Balele Kelurahan Mintirotiku, kemudian di Singkik, Kecamatan Rantepo, dan di Kesu, Kecamatan Sangalangi. Lalu bagaimana hasil dari penertiban tersebut dan untuk ke depannya bagaimana ketegasan pemerintah dengan maraknya tambang galian C ini? Ya, dari empat lokasi yang didatangi petugas, salah satunya itu langsung di aktivitas, tepatnya di Kandeyapi, Kecamatan Tikala itu aktivitas tambang dihentikan oleh petugas. Bahkan lokasi tambang ini langsung ditutup oleh petugas. Sedangkan di tiga lokasi lainnya, diduga informasi kedatangan petugas itu terlebih dahulu diketahui oleh para penambang. Sehingga saat petugas tiba, tak ada aktivitas di tiga lokasi ini. Namun, petugas menemukan adanya bukti-bukti aktivitas tambang di tiga lokasi ini. Kemudian, Mei dan Triwuners, selain karena tidak memiliki izin, tentunya aktivitas tambang galian C ini akan berempak terhadap kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah Kabupaten Turaja Utara ke depannya akan mengambil sikap tegas dengan intens menurunkan petugas. Karena selain di empat lokasi ini, masih ada beberapa lokasi lainnya di Turaja Utara tempat atau aktivitas tambang galian C. Mei. Baik, terima kasih Tomi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada beberapa tahan, Pak? Saat ini pengesplorasi besar-besaran tambang galian C di Kabupaten Turaja Utara. Kenapa baru hari ini dilakukan penertiban? Ya, itu karena saya juga ya baru enam bulan pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkuan Hidup. Dan saya sudah pernah turun dua kali, ya tapi mereka berangkali tidak mengindahkan. Karena sebatas saya larang bahwa tidak ada lagi penggalian ke depan ini. Sehingga karena pada saat itu ya saya saja dengan staf lingkuan hidup yang turun, maka sekarang saya meminta bantuan kepada SAPPOL untuk membackup saya. Untuk melarang mereka melaksanakan kegiatan mulai hari ini. Berarti ini sudah dilarang total, Pak ya? Dilarang total mulai hari ini sampai seterusnya sebelum mereka memiliki surat izin operasi atau izin dari lingkungan hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!